selamat menikmati kembangnya juga lumayan ya 8 piece, berapa nih om? borongan? harga 2 juta aja 2 juta 8 ya, oke silahkan teman-teman murah ya, ada yang tau baru datang dan ini dimensinya juga lumayan lumayan, lumayan kalau diketerah bagus-bagus nih 2 juta ya? iya oke, siap nah ini unik ini apa nih batu ini, bang? itu marjan marjan ya? iya oke, ini kebetulan ukirnya ukir kembang ukir kembang ya? marjan ukir kembang kebetulan belum di memo ya, bang ya? belum, cuman itu saya menggaransi natural bahwa barang tersebut red coral red coral ya oke, nah kebetulan bang Ega ada 2 ini juga kembang juga sama cuman warnanya nih lebih lebih putih ya lebih putih tapi ini coral juga ya, bang ya? masih coral nah ini kebetulan belum di memo juga iya kalau ada yang nanya nih berapaan masing-masing nih bang? itu plus memo saya di angka 1 juta 200 1 juta 200 sudah memo ya? sudah memo oke jarang-jarang lagi nih keluar nih marjan yang sudah di ukir lagi ya? iya belum di carving sudah di carving kembang ini ada 2 masing-masing 1 juta 200 sudah memo ya bang? iya plus memo karena ini batu belum di memo kan ya om ya? oke, cakep itu yang ketiginya batu ruby ruby ya? iya oke, dari mana? itu burma oke, oke kita lihat wah ini cakep banget nih merahnya nih real merah real merah ini masuk pigeon blood gak nih bang? betul oke pigeon blood treatmentnya heat only heat only ya? silahkan nih teman-teman ini merah banget nih soalnya nih merah size-nya bagus nih iketan juga waduh, ini melah nih mewah, microseknya udah pake oke sudah di surat nih bang? udah, sertifikat langsung sertifikat? oke dari DGE Lab ya oke, dari DGE Lab kita lihat sertifikatnya oke, Natura Rubikorundum 1,3 krat oke, disini jelas tertulis pigeon blood ya? iya heated ya? iya origin Birma Myanmar oke, jadi hanya heat aja ya? iya, heat only oke, silahkan teman-teman ini merahnya bagus banget nih kabocon oke eee, harga nih bang itu diantara agak mahal ya om 10 juta oke, 10 juta? iya 10 juta mungkin bisa dijelaskan sekilas bang kenapa bisa sampai 10 juta? kenapa ruby lebih mahal dibandingkan safir? karena emang untuk spesialis buat ruby Burma itu lebih mahal oke warna juga harus bagus ya? warna harus bagus? brightness-nya pas saturasinya pas oke nah itu yang mungkin membuatnya mahal oke treatment-nya juga ya? treatment-nya, pengaruh oke siap jadi memang sesuai sesuai kualitasnya dan ini merahnya juga bukan pinkis ya? jadi ini bukan itu mau bener-bener murni red oke red ke jendak sudah sertifikat 10 juta bang? 10 juta oke bang Iga mungkin kali ini cukup sekian update-nya iya